Intro Tabea, halo masudara semua, jumpa lagi bersama saya Nasri Solisa dalam berita Ambon hari ini. Berikut berita utamanya. Korupsi anggaran pembangunan talut, 2 pejabat dinas PU Maluku di jebloskan ke penjara. 7 hari tidak ditemukan tim Sarburu menghentikan pencarian satu warga yang hilang di perairan buru. Pantai Mardika Ambon dipenuhi sampah, warga resah. Sejumlah aktivis yang mengatasnamakan Front Persatuan Peduli Demokrasi berunjuk rasa di kantor Bawaslu dan KPU Provinsi Maluku Utara. Mereka melayangkan protes karena penetapan Shirley Suwanda, pengganti mendiang suaminya, yang tewas dalam kebakaran kapal sebagai calon gubernur Maluku Utara, dinilai cacat administrasi. Sebab menurut mereka, Shirley dalam kondisi sakit fisik dan mental, usai mengalami kecelakaan bersama suaminya dalam musibah kebakaran kapal. Namun KPU Maluku Utara tetap meloloskan Shirley Suwanda sebagai pengganti posisi mendiang suaminya, Beni Laos, calon gubernur Maluku Utara. Bahwa calon gubernur dan wakil gubernur itu harus sehat secara jasmani dan rohani, tidak hanya pembuktian di atas kertas. Kemudian yang kedua, dalam keputusan KPU Maluku Utara, pemeriksaan kesehatan itu dilakukan di rumah sakit Hasan Busori, bukan gatal sebroto. Jikalau yang bersangkutan sehat, kenapa tidak berlaku sama dengan pasulun 1, 2, dan 3 melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit Hasan Busori. Nah tentunya hal ini kami akan tindak lanjuti pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang ada di Jakarta untuk kemudian diproses berkaitan dengan persoalan ini. Di depan PDMO Ketua KPU Maluku Utara, Mohtar Alting, mengatakan penetapan Shirley sebagai cagup Maluku Utara sudah sah secara administrasi karena telah mengantongi surat kesehatan yang dikeluarkan pihak rumah sakit Gatot, Subroto, Jakarta. Mampu ini dalam pengertian apa? Yang mampu dari sisi desmali dan berhani untuk bisa menjadi hal yang berhenti. Sebelumnya Shirley Suanda bersama Mendiang suaminya Benny Laos, calon gubernur Provinsi Maluku Utara, ikut menjadi korban kebakaran kapal. Meski sempat dirawat di rumah sakit Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, namun nyawa Benny Laos tidak tertolong. Sementara Shirley Suanda selamat dalam musibah ini. Peristiwa ini terjadi Sabtu 12 Oktober saat kapal sedang berlabuh di pelabuhan. Akibat peristiwa nasi ini, enam orang tewas dan sepuluh luka-luka. Shahril Helmi melaporkan dari Ternate. Maluku Utara yang terbakar di Desa Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Menjelang Pilkada 2024 Serentak, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat Terus Kebut melakukan berbagai tahapan persiapan. Antara lain dengan memproses penyortiran dan pelipatan surat suara untuk gelaran pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 Serentak. Sejak tiga hari ini, ribuan surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat telah disortir dan dilipat. Proses penyortiran dan pelipatan surat suara di Aula Gudang KPUD setempat ini dijaga ketat personel Pores Seram Bagian Barat. Hari ini merupakan hari yang ketiga dalam pelipatan surat suara yang melibatkan beberapa kelompok ada dari Gercemani, ada dari Ibu Majelis Talib dan beberapa lagi kelompok yang akan melibatkan diri dalam pelaksanaan pelipatan surat suara. Sampai saat ini kami belum mendapatkan laporan terkait dengan gerusakan perat suara. Nanti kalau misalkan ada gerusakan, kami akan memberikan informasi kepada Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat melibatkan sejumlah kelompok relawan untuk menyortir dan melipat surat suara. Tim Liputan melaporkan dari Seram Bagian Barat. Intro Penyidik Gejaksaan Tinggi Menteri menahan dua tersangka korupsi anggaran pembangunan talut di Kabupaten Buru. Usai diperiksa di kantor Kejaksaan Tinggi Maluku, kedua tersangka langsung digiring ketahanan. Kedua tersangka ini yakni AM dan MS, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum Maluku. Mereka ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan setelah memenuhi unsur korupsi yakni turut serta korupsi anggaran pembangunan prasarana pengendalian banjir di Kabupaten Buru sehingga negara rugi 1 miliar rupiah lebih. Kita telah memperkenalkan terhadap dua orang, yaitu unsur AM dan MS. AM ini selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen. Itu kasus talut di Buru. Akibat perbuatannya, kedua tersangka terancem maksimal 20 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Ambon. Tiang Telpon setinggi 7 meter nyaris ambruk dan mengancam warga Dusuna Niwel, Desa Kamarian, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram, bagian barat. Beruntung terhalang pohon sehingga warga selamat dalam musibah. Kondisi Tiang Telpon nyaris ambruk akibat keropos termakan usia. Tak hanya mengancam warga, kondisi Tiang Telpon yang nyaris ambruk juga mengancam kios di sekitar lokasi. Kita sudah rubuh, tapi masih ditahan oleh pohon nangka. Jadi kami harapkan sesegera mungkin supaya pihak Telkomsel untuk dapat memperbaikin secepat mungkin. Karena ini bisa memahayakan masyarakat yang berada di sekitarnya. Terlebih khusus di bawah lagi ada juga masyarakat yang nyuci dan segala macam. Ini bisa menemukan korban jiwa. Jadi kami mengharapkan supaya terlebih khusus pihak Telkom Seram untuk dapat memperbaikin secepatnya. Warga setempat meminta pihak Telkom agar segera memperbaiki Tiang Telpon rusak, termasuk menjauhi dari kios warga yang berpotensi mencelakakan. Ongen Vesireron melaporkan dari Seram bagian barat. Terima kasih telah menonton!